Kalian langsung klik ini ya, update table Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara membuat daftar isi otomatis Nah caranya bagaimana, langsung saja ke caranya Pertama silahkan kalian buka Microsoft Word terlebih dahulu Nah kemudian pada bagian home, terus disini ada heading 1 dan heading 2 Nah kalian bisa setting terlebih dahulu, heading 1 untuk bab dan heading 2 untuk subbab Nah heading 1 kalian bisa klik kanan, kemudian kalian pilih modify Nah pada bagian ini silahkan kalian ubah fontnya menjadi times new roman Nah kemudian ukuran hurufnya itu kalian ganti menjadi 12 Kemudian jangan lupa di bold Setelah itu warnanya kalian ganti hitam Dan disini kalian sesuaikan ya, kalian mau rata tengah atau rata kiri atau rata kanan atau rata kanan kiri Nah disini saya akan pada bagian bab saya akan pilih yang rata tengah Nah setelah itu disini spasinya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Nah disini saya menggunakan spasi 2 Nah kemudian untuk bagian ini pastikan beforenya itu jadi 0 ya Jadi kalian kecilin sampai pentok Nah ini sudah after dan beforenya itu 0 Nah setelah itu kalian bisa pilih ok Nah pada bagian heading 2 kalian bisa modify lagi Klik kanan, kemudian kalian modify Nah kemudian disini kalian ubah fontnya itu menjadi times new roman atau sesuai dengan yang kalian butuhkan Setelah itu ukuran fontnya kalian ubah menjadi 12 Kemudian jangan lupa kalian pilih bold Nah setelah itu warnanya kalian ganti warna hitam Nah kemudian disini kalian bisa pilih ini mau rata tengah Atau rata kanan kiri atau rata kiri Nah disini saya akan menggunakan yang rata kanan kiri Jadi agar setelah bab itu subbabnya itu ada di bagian kiri Dan ketika kalimatnya terlalu panjang dia akan menyesuaikan dan sedikit rapi Nah kemudian untuk spasinya kalian sesuaikan Kalau disini saya menggunakan spasi 2 Kemudian pada bagian ini beforenya kalian ubah menjadi 0 ya 0pt Nah ini before afternya jadi 0pt Nah setelah itu kalian pilih ok Nah terus caranya gimana untuk mengeksekusinya Untuk mengaplikasikannya atau untuk mengimplementasikannya Misalkan disini ada halaman pengesahan kalian block Kemudian kalian pilih hitting 1 Nah untuk mengecek apakah sini udah masuk ke daftar isi apa belum Kalian bisa ctrl dan f di klik secara bersamaan di keyboard ya Ctrl dan f di klik secara bersamaan Nah jika muncul seperti ini kalian bisa silang Kalian bisa silang Nah kemudian kalian masuk ke hitting Nah ini sudah masuk ke daftar isi ya Untuk kata pengantar kalian bisa block lagi Ini untuk bump Jadi hitting 1 untuk bump Hitting 2 untuk subbub Nah ini hitting 1 Kata pengantar hitting 1 Nah pada bagian daftar isi ini memang kosong karena belum di input Nanti kalau sudah di input bakal ada isinya Isinya sesuai dengan yang sini ya Jadi kalian tidak usah khawatir Nanti ada bump atau subbub Terus disini ada halamannya atau nomor halamannya Nah pada daftar isi kalian pilih hitting 1 Kemudian daftar tabel kalian block Kalian pilih hitting 1 Daftar gambar kalian block Kemudian kalian pilih hitting 1 Kemudian glossarium kalian block Kalian pilih hitting 1 Nah kemudian pada bagian abstract nih Karena abstract itu ada di tengah kan Tulisannya atau bumpnya Kalian block yang bagian ini aja Nah kemudian kalian pilih hitting 1 Nah pada bab 1 pendahuluan Pastikan ini itu satu kalimat ya Jadi untuk memisahkannya Kalian cukup seperti ini Kalian backspace terlebih dahulu Kemudian kalian pilih tombol shift Dan enter pada keyboard Agar kalimatnya itu menjadi satu kesatuan Walaupun beda paragraf Nah seperti ini Nah terus kalian block Setelah itu kalian pilih hitting 1 Nah jadinya seperti ini Karena kalau semisal ini tidak di enter Maka akan jadi seperti ini Jadi ini jadi 2 Bab 1 dan pendahuluan Jadi untuk menyatukannya ini Kalian cukup backspace Kemudian kalian pilih shift Dan enter pada keyboard Nah maka akan jadi satu seperti ini Bab 1 pendahuluan Nah selanjutnya pada latar belakang Nah latar belakang ini termasuk subbab ya Kalian cukup block latar belakang Kemudian kalian pilih hitting 2 Nah jika penomorannya hilang nih Kalian bisa nomor ulang kembali Seperti ini Nah setelah itu kalian bisa scroll ke bawah Nah ini ada rumusan masalah nih Kalian block Kemudian kalian pilih hitting 2 Nah jika hilang Kalian cukup tulis kembali B titik spasi Nah rumusan masalah Kemudian kalian scroll ke bawah lagi Pada tujuan penelitian Kalian bisa pilih hitting 2 Dan seterusnya ya Nah selanjutnya pada bab 2 ini Kalian bisa pilih hitting 1 ya Jadi pastikan ini dihapus terlebih dahulu Di backspace pada keyboard Kemudian untuk mengenternya Kalian pilih shift dan enter Nah agar kalimat di atas dan bawah itu Menjadi satu kesatuan Nah kalian block Kemudian kalian pilih hitting 1 Nah jadi seperti ini Nah kemudian pada gambaran umum ini Sama seperti tadi Kalian pilih hitting 2 Jadi kalau sub-bub itu hitting 2 ya Dan lakukan cara itu Di bagian sub-bub yang lainnya Nah pada bab 3 juga sama Seperti bab 1 dan bab 2 Kalian pilih hitting 1 Tapi ini kalian backspace lebih dahulu Kemudian kalian shift dan enter Jadi agar kalimatnya itu Menjadi satu kesatuan Kalian block Kemudian kalian pilih hitting 1 Nah seperti ini Dan jika ada sub-bub Kalian pilih hitting 2 Dan jika ininya hilang Kalian bisa klik kembali A titik spasi Atau sesuaikan dengan yang kalian punya ya Nah pada bab 4 juga sama Kalian cukup hapus saja ini Kemudian kalian pilih shift dan enter Setelah itu kalian pilih hitting 1 Kemudian pada bab 5 Kalian bisa seperti tadi Kalian backspace Kemudian kalian pilih shift dan enter Setelah itu kalian block ini Kemudian kalian pilih hitting 1 Nah pada kesimpulan Kalian block Kalian pilih hitting 2 Terus kalian sesuaikan sub-bubnya Pada saran ini Kalian bisa block Kemudian kalian pilih hitting 2 Terus kalian sesuaikan sub-bubnya Seperti milik kalian Nah kemudian pada daftar pustaka Ini juga sama Kalian block Kemudian kalian pilih hitting 1 Nah jika sudah Kalian bisa scroll ke atas Nah pada daftar isi ini Silahkan kalian enter 2 kali 1, 2 Kemudian kalian pilih rata kanan kiri Kemudian boltnya ini kalian hilangin Nah setelah itu kalian pilih yang ini ya References Nah selanjutnya silahkan kalian pilih Table of contents Nah pada bagian ini silahkan kalian pilih yang ini ya Daftar isi otomatis 1 Nah yang ada tulisan hitting 1 Hitting 2 Hitting 3 Kalian klik ini Nah jika sudah akan terbuat seperti ini Nah jika ada tulisan isi seperti ini Kalian backspace aja Nah setelah itu sudah jadi Nah ini belum rapi ya Terus untuk rapikannya bagaimana kak Nah kalian cukup block semuanya Kalian block dari atas sampai bawah Kemudian kalian pilih home Nah disini kalian ubah fontnya menjadi Times nyuroman Atau sesuai dengan yang kalian butuhkan Kemudian ukuran fontnya kalian ubah menjadi 12 Setelah itu enter Nah jika sudah seperti ini Silahkan kalian rapikan ya Jadi pada halaman pengesahan Kata pengantar Daftar isi Ini kan termasuk judul halaman ya Kalian bisa block semuanya Terus kalian ubah menjadi bold ya Jadi hurufnya itu tebal Begitupun dengan bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Dan daftar pustaka Ini masuknya bold Tapi kalau untuk subab tidak usah Jadi cukup babnya saja yang kalian bold Nah ini sudah jadi ya Jadi kalau misal disini ada Apa namanya Daftar isi kosong seperti ini Kalian bisa hapus Cara hapusnya gimana Kalian cukup cek saja Nah disini kan ada gambar seperti ini nih Sekitiga ini Kalian cukup fix space Kemudian pada bagian ini juga Nah ini Kalian cukup fix space saja Nah maka akan hilang Seperti ini Nah jika semisal Di dalam tulisan kalian Atau makalah kalian Atau skripsi kalian itu Terdapat perubahan Kalian cukup Block semuanya ini Kalian block Atau kalian langsung klik ini ya Update table Nah kalian bisa pilih update table Terus kalian klik yang Update packs numbery only Kalian pilih yang ini Dan oke Nah maka Nomor halaman akan menyesuaikan Dengan halaman kalian Yang terdapat perubahan Nah seperti itu Nah seperti itu saja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mungkin klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu menemukan kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih